Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa kembali di channel KA Blast tutorial kali ini tentang cara memasang kunci sliding ya Bu Oke kita sudah langsung malu ya Bro seperti ini ini pas sendalnya 90 ya dan kita mal seperti ini kira-kira turun 2 million ya Bro dan sudah pas lalu kita tandain kita coret Ayo kita garis seperti ini ya Bro Oke pas posisi tengahnya kita garis seperti ini ya Bro mudah dan simpel selanjutnya lanjut kita bor dengan maka baru polsionnya ya kita bor pelan-lahan ya Bro Oke buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe like comment and sharenya ya agar channel KA Blast bisa lebih semangat lagi memberikan tutorial-tutorial yang bermanfaat Hai namun selanjutnya kita bor dengan mata bor tiga setengah ya Bro dan kita bor perlahan seperti ini ya jangan lupa kita kasih alas ya Bro agar aluminium nya tidak baret Hai dan kunci ini bisa digunakan untuk kunci pintu sliding dan kunci pintu lipat ya bro Oke tahap pertama sudah selesai lanjut kita ke bagian depannya Bro dan kita bor seperti ini perlahan perlahan tapi pasti ya Bro selesai kita bor lalu kita berlinda ya yang kita sudah garis tadi Oke sudah selesai kita grinda kita coba masih mentok ya Bro dan kita ya bobok bagian dalamnya ya buat kalian yang belum paham silahkan silahkan comment saja ya nanti mungkin Insyaallah bisa saya jawab ya Bro lanjut kita grinda ya seperti ini ya Bro jangan lupa kita pakai pengaman kacamata saat grinda ya 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 oke sudah selesai ya Bro kita bobok kuncinya lanjut ke pemasangannya ya seperti ini kita masukkan silindernya ya 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 dan langsung saja kita sekrup ya Bro atas bawahnya bisa kita sekrup dan bisa kita repat ya a ya di sini saya menggunakan sekurut ya Bro dan kita cek udah oke lalu kita pasang tutupnya ya tutup silindernya bro dengan menggunakan ripet dan bisa saja dengan skrup ya bro bergantung selera kalian masing-masing selamat menikmati oke terima kasih banyak banget buat bro-bro semua yang sudah menonton video ini saya ucapkan terima kasih banyak semoga video ini bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh